Dewi Ular Jilid 8. Sing-sing-sing tiga batang golok berdesing menyambut dan hampir saja mengenai tubuh pendekar itu. Dia melompat mundur ke belakang menghindarkan diri dari sambaran golok-golok itu. Akan tetapi ketika si muka hitam mengejar dan menggerakkan ruyungnya, kembali ruyung itu mengenai pahanya dan sotek bun lalu terguling reboh, tidak mampu berdiri kembali. Dengan wajah menyeringai bengis, lima orang itu sudah berlompatan mengangkat senjata masing-masing untuk mengirim bacokan atau tusukan maut. Wu-ut, tar-tar-tar-tar-tar sinar merah menyambar lima kali dan lima orang perampok itu berpelantingan dan tidak dapat bangkit kembali karena kepala mereka sudah retak di sambar ujung kebutan berbulu merah. Angpek Moli sudah berada di situ, melangkah mendekati sotek bun dan memandang dengan alis berkerut. Sotek bun yang sudah menderita luka di pundak dan pahanya itu, juga menerima pendangan di perutnya, memandang wanita itu. Pandang matanya menjadi kabur, akan tetapi dia masih mengenal wanita itu dan mulutnya berkata lirih, kau, kau. Bu siang dan dia pun terkulai insan. Ketika dia membuka matanya kembali, sotek bun mendapatkan dirinya sudah rebah di pembaringan di dalam kamarnya dan melihat Ang Tok Moli sedang membalut luka di pundak dan pahanya. Bu siang, kau, kau menyelamatkan aku, dan merawatku. Pertanyaan itu keluar dengan suara penuh haru. S.T.T.T. Diamlah dan mengasolah. Engkau tidak terluka parah, hanya perlu beristirahat, kata Ang Tok Moli atau bu siang dengan lembut. Sotek bun memandang kepada wanita itu dan kedua matanya masah. Bu siang, tidak mimpi kah aku? Benarkah ini engkau yang merawatku? Bu siang, katakan bahwa ini bukan sekedar mimpi, bu siang tersenyum memandang kepada pria yang sesungguhnya amat dicintanya ini. Kalau ia pernah membencinya, hal itu karena besarnya cinta yang gagal. Akan tetapi kini ia menyadari bahwa apa yang dikatakan puterinya itu bukan bohong. Pria ini masih mencintanya dan mengharapkan kedatangannya. Ia mengangguk. Apakah engkau mengharapkan kedatanganku dan merasa rindu kepada ku tanyanya lirih? Sotek bun menangkap tangan wanita itu dan menciumi tangan itu dengan air mati berlinang. Haruskah ku katakan lagi, bu siang? Aku mengharapkan engkau datang, agar kita dapat hidup bersama. Aku mengharapkan maafmu yang sebesar-besarnya, atau kalau tidak, aku akan relamati kau bunuh, angtok molly mengjeleng kepalanya. Hem, laki-laki tolol, kalau saja begini sikapmu sejak dulu, akan tetapi aku belum terlambat, bukan? Kau sedih memaafkan aku atas kebodohanku itu. Aku sungguh menyesal dan dengan setulus hati aku berjanji akan memergunakan sisa umurku untuk membahagiakanmu, siang moi, adik siang, dengan satu syarat bahwa engkau harus tidak menjadi bengcu lagi. Aku akan selalu merasa rendah diri untuk hidup di samping seorang bengcu yang namanya dimuliakan dan dihormati seluruh orang keng ou, Sotek bun menarik tangan angtok molly dan merangkulnya. Jangan khawatir, siang moi. Sebelum engkau datang pun aku sudah bermaksud untuk mengundurkan diri dari jabatan bengcu, tentu saja bu siang sudah mendengarkan hal ini dari putrinya. Ia membiarkan dirinya dirangkul dan kedua orang itu tendalam ke dalam kemesraan dan baru sekarang wanita itu menyadari bahwa selama ini ia tidak dapat. Pernah melupakan Sotek bun, bahwa selama ini ia masih mencinta pria itu. Manusia dipermainkan suka dan duka sebagai akibat permainan nafsu. Manusia selalu mementingkan diri sendiri, selalu mementingkan si aku yang dianggapnya sebagai diri sejati. Padahal, yang mengaku aku itu bukan lain adalah nafsu. Nafsu daya rendah selalu berebutan untuk menguasai manusia dan mengaku diri sebagai akunya manusia itu. Dan menjadi sifat nafsu daya rendah untuk mementingkan diri sendiri. Dari pementingan diri sendiri inilah timbul segala macam perasaan suka-duka. Kalau terjangkau apa yang diinginkan datanglah suka, kalau tidak terjangkau datanglah duka. Bukan berarti bahwa manusia harus menjauhi nafsu atau meniadakan nafsu. Tanpa nafsu manusia tak mungkin dapat merasakan kenikmatan hidup, bahkan tanpa nafsu manusia tidak akan dapat hidup. Segala macam penemuan manusia yang membawa kepada kemajuan lahiriah ini adalah berkat dorongan nafsu. Akan tetapi manusia bijaksana akan selalu menjadi majikan dari nafsu-nafsunya. Setiap kali nafsu menyimpang dari fungsinya dan hendak mencengkeram akan menjadikan manusia sebagai budak, manusia bijaksana akan selalu dapat melihat bahwa apa yang dia pikirkan, katakan dan perbuat itu bukanlah dilakukan oleh dirinya yang sejati, melainkan oleh nafsu. Dengan kewaspadaan ini, manusia akan dapat mengembalikan kedudukannya sebagai majikan dan menarik kembali nafsu yang menguasai itu menjadi pembantu atau alat. Manusia sendiri tidak akan mungkin atau akan teramat sukar untuk dapat menguasai nafsu-nafsunya. Yang dapat menundukkan nafsu adalah kekuasaan Tuhan. Karena itu tiada jalan lain bagi manusia untuk meniadakan nafsu yang suka mengaku aku dan menariknya menjadi pembantu hanyalah penyerahan diri kepada Tuhan dengan segala kepasahan, keikhlasan dan ketawakalan. Kalau sudah begitu, maka Tuhan dengan kekuasaannya yang tidak terbatas akan meletakkan nafsu-nafsu di tempat masing-masing sebagaimana mestinya. Mengapa nafsu demikian kuat dan besar kekuasaannya atas diri manusia lahir dan batin? Karena nafsu selalu menarik manusia kepada kesenangan duniawi yang gemerlapan, tampak indah dan menyenangkan, mendatangkan kepuasan jasmani. Dengan kesenangan ini manusia terpikat, terbujuk dan akhirnya menyerah menjadi bulan-bulanan dan permainan nafsu itu sendiri. Dan kalau nafsu sudah menguasai diri, bukan hanya tindakan kita saja yang menyeleweng dari kebenaran, bahkan hati akal pikiran kita pun sudah bergelimang nafsu sehingga hati dan pikiran bahkan membenarkan perbuatan yang didorong nafsu itu. Maka sukarlah bagi manusia untuk menyadari kesalahan sendiri, karena hati akal pikirannya selalu membenarkan. Contoh yang sederhana adalah manusia yang melakukan korupsi. Dia tahu benar bahwa perbuatan itu tidak benar. Akan tetapi kalau dia melakukannya lalu hati akal pikirannya membelanya dengan bisikan-bisikan lembut dan menghibur, misalnya, tidak apa-apa, toh semua orang melakukannya atau engkau melakukan karena terpaksa oleh keadaan, maka itu bukan dosa dan yang kau lakukan hanya kecil saja, lihat orang lain melakukannya dengan jumlah yang lebih besar lagi. Pendeknya, hati akal pikiran selalu membela perbuatan yang tidak benar itu menjadi perbuatan yang dianggap benar. Maka, seorang manusia bijaksana akan selalu berhati-hati dan waspada, sehingga dia akan dapat merasakan bahwa perbuatan itu bukan kehendak dirinya yang sejati. Melainkan dilakukan karena bujukan iblis nafsu, dan bahwa bisikan-bisikan membela itu bukan datang dari nuraninya, Melainkan dari iblis nafsu yang sama. Setelah bu siang kembali ke dalam pelukannya, Sotek Bun baru menyadari bahwa dia memang telah bersalah besar. Seharusnya, kalau benar dia mencinta bu siang, dia harus membimbing wanita itu ke arah jalan yang benar, bukan meninggalkannya begitu saja dan menikah dengan wanita lain. Kalau dulu dia tidak meninggalkannya melainkan memberi bimbingan, Belum tentu bu siang akan menjadi seorang datuk sesat yang tidak segan melakukan perbuatan jahat. Kini dia menyesal dan berjanji kepada diri sendiri untuk melanjutkan membimbing wanita yang dicintanya itu ke jalan yang benar dan tidak lagi bersikap dan bertindak sebagai seorang tokoh sesat. Licin berhenti di bawah pohon besar di kaki bukit Losian. Tempat itu sunyi dan hari itu panasnya membakar sehingga terasa sejuk dan nyaman berada di bawah pohon besar itu melepaskan lelah. Kalau ada orang melihatnya tentu akan merasa heran. Seorang gadis cantik duduk seorang diri di bawah pohon di tempat yang amat sepi itu. Memang licin amat menarik perhatian. Gadis ini memiliki kecantikan yang khas. Wajahnya yang bulat telur itu manis sekali dengan mulut yang kecil mungil dengan bibir yang selalu merah membasah. Hidungnya yang kecil mancung itu ujungnya agak menjungat ke atas sehingga menimbulkan kesan lucu. Setiap kali ia menggerakkan mulutnya, dua lesung pipit di kanan kiri mulutnya nampak jelas. Matanya bersinar-sinar tajam dan amat jeli, seolah selalu menyelidik apa yang berada di depan dan dipandangnya. Licin memang seorang gadis cantik jelita, berusia 19 tahun, bagaikan setangkai bunga mekar semerbak harum. Pakainya juga cerah berkembang. Ia tidak nampak membawa senjata karena pedangnya dililitkan di pinggang sehingga tampaknya seperti sabuk saja. Suling yang hitam terselip di pinggang itu pun tidak kelihatan sebagai senjata walaupun sesungguhnya suling itu merupakan senjata yang ampuh dan juga dapat dipergunakan untuk memanggil ular. Licin menyeka keringat dari leher dan dahinya, menggunakan sehelai sapu tangan sutra biru. Ia menjulurkan kedua kakinya yang terasa agak pegal karena sudah dipakai berjalan menempuh jarak jauh. Tidak akan ada orang yang menduga bahwa gadis cantik menarik ini sebetulnya adalah seorang gadis yang amat liai, bahkan terkenal dengan julukan Dewi Ular. Licin duduk termenung. Ia teringat kepada ibunya dan diam-diam ia mengharapkan agar ibunya benar-benar mau memaafkan ayahnya dan akhirnya suka tinggal bersama ia dan ayahnya di Hang San. Pikirannya melayang-layang mengenangkan masa lalunya. Ia teringat akan Song Tian Li. Pernah ia jatuh cinta setengah mati kepada pendekar itu. Akan tetapi akhirnya ia melihat kenyataan pahit bahwa Tian Li tidak mencintanya melainkan mencinta gadis lain dan kini sudah menikah dengan gadis itu. Apakah dulu ibunya juga mengalami seperti ia? Ibunya mencinta ayahnya akan tetapi ayahnya memilih wanita lain untuk menjadi istrinya. Tidak, sama sekali tidak sama. Ibunya telah menyerahkan diri dan kehormatannya kepada ayahnya. Tentu saja setelah ditinggal menikah dengan gadis lain, ibunya menjadi sakit hati. Akan tetapi ia tidaklah demikian. Hubungannya dengan Tian Li bersih. Ia menghela nafas. Masa patah hati telah lewat. Ia tidak lagi merasa berduka karena harus berpisah dari Tian Li. Ia tahu diri. Maklum bahwa cinta tidak dapat bertepuk sebelah tangan. Tian Li telah menemukan jodohnya dan ia terpaksa harus meninggalkan pemuda itu, tidak lagi terasa penyesalan atau duka. Ia bahkan merasa seperti seekor burung terbang menyendiri di angkasa raya. Tidak akan mudah rasanya untuk tertarik kepada pria lain. Hatinya tidak membeku terhadap cinta, akan tetapi ia merasa sangsi apakah ada pemuda yang dapat menarik hatinya seperti Tian Li. Ia teringat kepada Tio Hui San dan menarik nafas panjang. Pemuda itu pun seorang pendekar perkasa, seorang pemuda yang gagah dan tampan menarik. Seorang pemuda yang berhati lembut dan yang terus terang menyatakan cinta kepadanya. Akan tetapi ia sendiri tidak mempunyai perasaan cinta terhadap Tio Hui San dan ia merasa kasihan sekali. Ia sudah pernah merasa betapa pahitnya untuk jatuh cinta kepada orang yang tidak membalas cintanya. Tentu Hui San juga merasakan kepahitan seperti yang pernah ia rasakan. Tiba-tiba, perasaan sedih mencekam hatinya. Ia merasa kesepian. Ayah dan ibunya, dua orang yang paling dekat di hatinya, masih belum dapat hidup bersama seperti yang diharapkannya. Dan ia sendiri, ah, betapa hidup ini sunyi seperti yang sebuah kapal di tengah samudera luas. Tidak tampak tepi daratan, tidak tampak nusah harapan di mana kapal itu dapat berlabuh. Ia hanya dapat mengharapkan suatu kemujijatan terjadi atas dirinya. Haruskah ia mengalami nasib seperti ibunya yang selalu kesepian dan merana? Tidak, tidak mungkin. Ibunya menderita kesengsaraan karena ulah sendiri, karena hatinya dipenuhi dendam yang meracuni diri sendiri. Ia tidak mendendam kepada siapapun juga. Kalau ia mencari si kedok hitam, hal itu bukan dikarenakan dendam, melainkan penasaran. Ia ingin menemukan si kedok hitam untuk ditanya mengapa ada menyerang ayahnya dan melukainya. Kalau si kedok hitam tidak dapat memberi jawaban yang menghilangkan rasa penasaran itu, ia akan menantangnya untuk bertanding agar ia dapat melukainya seperti yang dilakukan orang itu kepada ayahnya. Semangat hidupnya bangkit kembali ketika ia teringat akan tugasnya ini. Persetan semua kelemahannya. Ia tidak boleh membiarkan dirinya terseret oleh hati dan pikiran yang melemahkan dirinya, menyeretnya ke dalam kedukaan. Hidupnya masih berarti. Selain mencari si kedok hitam, ia pun harus mempersatukan ayah dan ibunya. Licin bangkit dari duduknya dan menggeliat. Otot-otot tubuhnya terasa kaku karena dipakai duduk sampai lama. Ia harus bergerak kembali, harus melangkah lagi mendaki bukit Losian, menuju ke kota Hiucu yang terletak di lareng di balik bukit itu. Ia sudah mencari keterangan di busur yang dilewatinya tadi dan mendapat petunjuk bahwa Hongi Chu terletak di seberang bukit. Saat itu matahari telah naik tinggi. Siang hari yang amat terik dan panas. Licin meregangkan kaki tangannya yang kaku, lalu mengambil kembali buntalan pakaiannya dan digendongnya buntalan pakaian itu di punggungnya. Selagi ia hendak melangkah, tiba-tiba ia mendengar gerakan orang. Licin menahan langkahnya dan waspada. Muncullah tiga orang dari balik pohon dan mereka itu menghadang di depan Licin sambil memandang gadis itu dengan sinar mata penuh selidik. Siapakah engkau, nona? Apakah engkau dari keluarga Chia Bentak orang pertama yang bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh berwok? Si tinggi besar ini nampak kokoh. Kuat dan kuncir rambutnya dibiarkan tergantung di depan dadanya. Kancing bajunya terbuka sebagian sehingga tampak dadanya yang berbulu dan kekar. Mendengar pertanyaan ini, Licin menjadi tertarik sekali. Tentu ada sesuatu antara tiga orang ini dengan keluarga Chia. Kalau ia menjawab bahwa ia bukan anggota keluarga Chia, dan mereka itu pergi begitu saja, tentu ia tidak akan mendengar keterangan apapun tentang keluarga Chia. Sebaiknya ia mengaku keluarga Chia dan ia ingin tahu apa yang akan terjadi, agar ia mendengar sesuatu tentang keluarga yang sedang diselidikinya itu. Kalau benar aku keluarga Chia, kalian mau apa jawabnya dengan pertanyaan yang menantang? Ku bunuh engkau jawab orang kedua yang berwajah tampan dan bertubuh sedang. Orang ini bernama Bong Cui Kiat, berusia 45 tahun. Ku cincang kau bentak orang ketiga yang bernama Bong Cui An, adik orang kedua, bertubuh tinggi kurus dan berusia 40 tahun. Hahaha, tidak begitu. Engkau akan ku ambil sebagai istriku yang paling muda, kata orang pertama yang bernama Le Kiseng dan berusia 50 tahun, orang yang tinggi besar dan berwok itu. Licin tersenyum. Keterangan itu masih belum ada artinya. Ia ingin tahu tentang keluarga Chia, bukan tentang mereka. Hem, tidak begitu mudah untuk mengikat jodoh. Setidaknya aku harus tahu lebih dulu, kalian ini orang-orang dari mana dan mengapa pula memusuhi keluarga Chia? Kalau engkau anggota keluarga Chia tentu mengenal kami, setidaknya mengenal nama kami. Kami adalah Kim Toh Semong, tiga raja golok emas, tiga pimpinan Kim Toh Pang, perkumpulan golok emas. Lebih baik engkau menyerah dan menjadi istri mudaku, daripada tubuhmu kami cincang dan nyawamu kami cabut dari sikap mereka ini saja. Licin dapat menduga bahwa mereka adalah orang-orang kasar yang berwatak jahat, dan kalau gerombolan orang jahat memusuhi keluarga Chia, mudah diduga bahwa keluarga Chia adalah keluarga yang baik. Nanti dulu. Biarpun aku anggota keluarga Chia, akan tetapi sudah lama meninggalkan perkampungan dan baru hari ini akan pulang. Aku tidak mengenal siapa kalian dan mengapa ada permusuhan antara kalian dan keluarga kami. Ceritakan dulu, baru aku akan mempertimbangkan usulmu tadi. Lei Kiseng menjadi girang mendengar ini, mengira bahwa gadis itu tentu akan dapat dia peristeri dengan mudah. Dengarlah, nona manis. Aku bernama Lei Kiseng dan aku orang pertama dari tiga pimpinan Kim Toh Pang. Sudah beberapa kali anggota keluarga Chia menentang dan menghalangi kami, karena itu kini kami bertemu denganmu. Sebaiknya engkau menurut dan menjadi istri mudaku untuk menebus kesalahan keluargamu kepada kami. Kalau engkau sudah menjadi istriku, tentu hubungan antara keluarga Chia dengan kami dapat menjadi baik dan akrab. Nah, engkau tentu setuju, bukan? Aku lebih suka kalau engkau menyerah dengan sukarlah daripada aku harus menggunakan paksaan aku mau dan setuju menjadi istrimu, akan tetapi dengan satu syarat bahwa engkau tidak boleh memakai kepalamu itu lagi. Lei Kiseng dan kedua orang rekannya terbelalak dan wajah orang tinggi besar itu berubah marah sekali karena marah. Muka yang memang sudah hitam itu berubah semakin hitam lagi dan cuping hidungnya kembang kempis seperti seekor kuda. Akan tetapi agaknya dia memandang dirinya terlalu tinggi untuk menangkap seorang gadis seperti licin, maka dia membentak kepada rekannya termuda, Cui-an, tangkap gadis ini untuk kubung Cui-an kelihatan girang sekali dengan tugas ini. Baik, Tuako katanya dan di saat lain dia sudah menubruk ke arah licin, kedua lengannya dikembangkan dan kedua tangannya yang kurus itu mencengkeram ke arah licin. Agaknya dia sudah yakin bahwa tubrukannya pasti akan berhasil karena dia bergerak cepat sekali. Licin juga melihat bahwa si tinggi kurus ini memiliki gerakan yang cukup cepat, akan tetapi tidak terlalu cepat baginya dan sekali ia berkelebat, tubrukkan itu luput. Karena memandang rendah, ketika tubrukannya luput Bong Cui-an tidak menjaga dirinya maka licin membalikan tubuhnya dan sekali kaki kirinya menendang ke arah pantat orang itu, tubuh Bong Cui-an tersungkur ke depan dan mukanya mencium tanah. Tentu saja orang tinggi kurus itu menjadi marah sekali. Dia sudah melompat lagi dan membalikan tubuh, kemudian setelah mengetahui bahwa gadis itu bukan orang lemah, dia kini menyerang dengan pukulan tangannya. Serangan itu hebat juga dan taulah licin bahwa orang-orang ini bukan hanya bersikap sombong, akan tetapi memang memiliki kepandayan yang lumayan tingginya. Serangan itu saja demikian, dasyat, dilakukan dalam keadaan yang marah. Namun tentu saja licin dengan mudah dapat mengelak dan membalas dengan tamparan tangannya. Setelah lewat 30 jurus, licin dapat menampar pundak Bong Cui-an, membuat dia untuk kedua kalinya terpelanting. Lai Kiseng menjadi marah melihat betapa rekannya termuda dua kali roboh oleh licin. Dia membentak kepada Bong Kui-kyat untuk membantu adiknya dan dua orang kakak beradik itu lalu mengeroyok licin. Namun, dengan gerakannya yang lebih cepat licin dapat menghindarkan semua serangan dan berbalik menyerang mereka dengan tamparan-tamparan dan tendangan yang cepat sekali, membuat kedua orang itu terdesak. Kini tanpa malu lagi Lai Kiseng terjun ke dalam perkelahian. Dan begitu dia meloncat, dia sudah mencabut goloknya. Golok itu besar dan tampaknya seperti terbuat dari emas. Padahal warna emas itu hanya selaputnya saja. Di dalamnya golok itu terbuat dari baja yang baik. Bocah setan, mampuslah katanya dan goloknya menyambar dasyat. Licin mengelak dan meloncat ke belakang. Kini, kedua kakak beradik Bong itu pun sudah mencabut golok masing-masing dan jelas bahwa mereka bertiga kini bukan bermaksud menangkap licin, melainkan membunuhnya. Licin mengerutkan alisnya. Kalau ia menghendaki, tadi ia tentu dapat membunuh tiga orang lawannya ketika bertanding dengan satu lawan satu. Akan tetapi ia tidak mau membunuh sembarangan. Dan sekarang ternyata mereka bertiga mengeroyoknya dengan golok dan jelas bahwa mereka bermaksud untuk membunuhnya. Ilmu golok mereka memang hebat dan berbahaya. Karena itu, dengan cepat ia mencabut tangco akiam dari pinggangnya lalu memutar pedang itu menjadi gulungan sinar merah. Pertandingan itu hebat bukan main. Gulungan sinar merah bertemu dengan tiga gulungan sinar remas sehingga tampak indah sekali. Akan tetapi dalam keindahan itu terkandung bahaya maut bagi licin. Biarpun dia sudah menggunakan pedangnya, tetap saja gadis perkasa ini mulai terdesak mundur. Ilmu golok mereka, terutama yang dimiliki Lai Kiseng, benar-benar tangguh dan berbahaya sekali. Pada saat licin terdesak oleh gulungan sinar remas dari tiga golok mereka, tiba-tiba terdengar bentakan orang, tiga pangcu kim cupang sungguh tidak tahu malu, mengeroyok seorang gadis muda sesosok bayangan berkelebat didahului sinar putih yang terang menyambar ke arah tiga sinar golok itu. Terang-terang dua buah golok terpental dan para pengeroyok cepat berlompatan ke belakang lalu memandang siapa orang yang datang menentang mereka itu. Juga licin melompat ke belakang dan memandang penuh perhatian. Yang datang itu adalah seorang pemuda yang usianya sekitar 22 tahun, wajahnya tampan sekali dan sepasang matanya mencorong. Tangan kanannya memegang sebatang suling yang putih seperti perak. Agaknya tadi dia menggunakan suling perak itu untuk menangkis dan membuat terpental dua golok emas. Melihat pemuda itu, Lai Kiseng menudingkan telunjuk tangan kirinya ke arah muka pemuda itu dan membentak, orang secia, kebetulan engkau datang mengantarkan nyawa. Mampuslah begitu membentak Lai Kiseng sudah menyerang pemuda itu, dibantu oleh Bong Cui Kiat. Dua orang itu sudah mengeroyok si pemuda sambil menggerakkan golok mereka dengan dasyat. Akan tetapi pemuda itu dengan sikap tenang sekali menggerakkan suling peraknya menangkis lalu balas menyerang. Licin yang melihat betapa Bong Cui An, orang ketiga yang kurus tinggi itu hendak maju mengeroyok pula, sudah menghadang dengan pedangnya dan berkata, tidak malukah kalian, selalu melakukan pengeroyokan melihat gadis itu menghadangnya, Bong Cui An menyerang dengan goloknya. Golok itu menyambar dari atas kepala Licin, akan tetapi dengan mudah Licin mengelak dan balas menyerang dengan pedangnya. Tentu saja kini Licin merasa amat ringan kalau harus menghadapi seorang saja dari mereka. Begitu pedangnya bergerak cepat, Bong Cui An sudah terdesak hebat. Belum sampai 30 jurus, pedang ular merah di tangan Ligin sudah melukai lengan kanan lawan sehingga terpaksa Bong Cui An melepaskan goloknya, lalu membalikan tubuh dan melarikan diri. Licin yang tidak mempunyai persoalan dengan mereka, tidak mengejar dan membiarkan orang itu melarikan diri. Kini Licin menonton pertandingan antara pemuda bersuling perak yang dikeroyok oleh dua orang itu dan ia menjadi kagum. Suling perak yang panjangnya selengan itu dimainkan seperti sebatang pedang, akan tetapi juga dapat menotok jalan darah. Gerakan pemuda itu sedemikian ringan dan cepatnya sehingga kedua orang lawannya mulai terdesak mundur. Karena tahu bahwa pemuda itu tidak akan kalah dikeroyok dua, maka Licin menyimpan pedangnya dan hanya menonton saja, diam-diam mempelajari gerakan suling pemuda itu. Pemuda itu adalah seorang secia, berarti dia seorang anggauta keluarga chia yang sedang diselidikinya. Apakah pemuda ini yang dulu memakai kedok hitam melukai ayahnya? Diam-diam jantungnya berdebar tegang. Bukan tidak mungkin pemuda ini yang dicarinya, mengingat bahwa ilmu silatnya juga tinggi. Akan tetapi ia tidak boleh menuduh sembarangan, dan harus ia ketahui buktinya. Kalau pemuda itu menggunakan pukulan, tapak hitam yang disebut hektok siang itu, barangkali ia akan mendapatkan bukti bahwa pemuda itu yang pernah melukai ayahnya. Akan tetapi pemuda itu tidak mempergunakan pukulan tangan kosong, melainkan mendesak kedua orang pengeroyoknya itu dengan totokan-totokan sulingnya. Akhirnya, sebuah tendangan kakinya membuat laikiseng terhuyung dan totokan suling pada siku kanan Bong Cui Kiat membuat orang ini melepaskan golok emasnya. Kedua orang itu agaknya mengerti bahwa mereka tidak akan menang, apalagi melihat bahwa Bong Cui An sudah melarikan diri, mereka berdua juga melarikan diri tunggang-langgang. Pemuda itu hanya tersenyum dan tidak melakukan pengejaran pula. Licin memandang ke arah dua buah golok emas yang tadi dilepaskan oleh Bong Cui An. Agaknya pemuda itu melihat ini dan dia tertawa sambil memungut sebuah golok emas. Golok ini hanya disepuh emas, Nona. Dalamnya bukan emas setelah berkata demikian, dia menggunakan kedua tangannya untuk menekuk dan trak golok itu patah menjadi dua potong dan tempaklah bahwa golok itu terbuat dari baja yang disepuh emas. Hanya golok biasa saja yang tidak ada harganya. Kini mereka saling berhadapan dan dalam waktu singkat keduanya saling mengamati dengan teliti dan keduanya saling mengagumi. Bukan hanya kagum akan kecantikan dan ketampanan mereka, akan tetapi juga kagum akan kelihayan mereka. Nona, engkau lihai sekali, dapat melawan tiga orang ketua Kim Tsepang itu. Akan tetapi yang membuat aku terheran, mengapa engkau sampai dapat dikeroyok mereka? Apakah Nona mempunyai permusuhan dengan mereka Icin menggeleng kepalanya? Ia mendapat kesempatan untuk menyelidiki langsung keadaan keluarga Chia? Tidak, aku bahkan selamanya baru sekali ini bertemu dengan mereka. Akan tetapi mengapa Nona bentrok dengan mereka? Sepanjang yang ku ketahui, mereka bukan perampok-perampok kecil melainkan ketua dari perkumpulan Kim Tsepang, Li Chin tersenyum. Mereka mengira bahwa aku adalah anggauta keluarga Chia, maka aku dikeroyok. Entah mengapa mereka bermusuhan dengan keluarga Chia, dan siapakah keluarga Chia itu? Pemuda itu mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat dan memperkenalkan diri. Akulah seorang di antara keluarga Chia. Namaku Chia Tin Siong. Kalau boleh aku mengetahui namamu, Nona Li Chin berpikir. Ia sedang menyelidiki keluarga Chia. Kalau ia memperkenalkan nama marga ayahnya, yaitu Si, Marga, So, tentu akan membuat keluarga itu bercuriga dan menghubungkan nama keluarganya dengan nama ayahnya. Maka ia lalu menggunakan nama keluarga ibunya, yaitu Si Bu. Aku bernama Bu Yichin dan kebetulan saja aku melakukan perjalanan lewat di sini. Kalau Kim Chilpang memusuhi keluarga Chia, tent ada sesuatu yang pernah dilakukan keluarga itu yang tidak menyenangkan hati Kim Chilpang, Chia Tin Siong tertawa lirih. Hem, tentu saja ada sebabnya. Keluarga kami adalah keluarga para pendekar dan Kim Chilpang adalah perkumpulan penjahat. Tentu saja di antara kami sering terjadi bentrokan bahkan beberapa. Kali aku pernah menentang anak buah mereka yang melakukan pemerasan terhadap orang-orang dusun. Engkau disangka anggauta keluarga kami? Ah, betapa akan bangga rasa hati kami kalau mempunyai anggauta keluarga sepertimu, nonabu, walaupun ucapan ini dikeluarkan dengan nada sopan, namun mengandung arti yang dalam. Ia adalah orang luar dan seorang gadis. Untuk menjadi anggauta keluarga Chia tidak ada lain jalan kecuali kalau ia menjadi mantu keluarga itu. Aku juga kagum terhadap keluarga Chia yang dimusuhi perkumpulan penjahat dan ingin sekali berkenalan dengan anggauta keluarga Chia, kalau mungkin, Tin Siong membelalakan matanya. Benarkah, nonabu? Ah, kami akan menerima dengan tangan dan hati terbuka. Marilah, kuantarkan nona mengunjungi tempat tinggal kami dan ku perkenalkan dengan keluarga besar kami, di manakah tempatnya licin berpura-pura. Tidak jauh dari sini, sebelum sore kita sudah akan dapat tiba di sana, kami tinggal di kota Huichu di kaki bukit ini sebelah utara. Marilah, nona, selagi siang agar kita tidak kemalaman tiba di sana dan sebelumnya aku mengaturkan terima kasih atas kehormatan yang nona berikan kepada keluarga kami, Sikap dan ucapan yang sopan dan lembut ini semakin menarik hati licin. Seorang pemuda yang tampan, lembut, sopan serta memiliki ilmu silat yang tinggi, dan dari keluarga pendekar pula. Mereka melakukan perjalanan cepat. Agaknya Chia Tin Siong ingin menguji ginkang, ilmu meringankan tubuh, licin. Dia berlari cepat sekali dan hal ini dianggap kebetulan bagi licin yang juga mempunyai keinginan yang sama, yaitu menguji ilmu berlari cepat pemuda itu. Tanpa bersepakat lebih dulu dan dengan diam-diam, kedua orang itu berlari cepat seakan berlumba. Licin melihat betapa pemuda itu selalu dapat mengimbangi kecepatan larinya dan ia menjadi semakin kagum. Demikian pula Tin Siong, melihat kecepatan berlari licin, dia menjadi kagum sekali. Tak lama kemudian mereka telah melewati bukit Losian dan tiba di kaki bukit sebelah utara, di mana terdapat sebuah kota yang sejuk dan tidak begitu ramai, akan tetapi tampak rakyatnya hidup tenteram dan tenang. Di mana-mana tampak wajah orang yang penuh senyum sehingga menyenangkan hati licin. Keluarga Cia itu tinggal di sebuah gedung besar sekali yang berada di ujung kota. Rumah itu kelihatan kuno dan angker, akan tetapi catnya agaknya diperbarui sehingga nampak cerah. Di sekelilingnya terdapat taman bunga dengan bunga yang sedang berkembang beraneka warna dan taman ini menambah keceriaan gedung itu. Seorang tukang kebon setengah tua sedang menyabit rumput di halaman depan. Ketika melihat Tin Siong dan Licin, tukang kebun itu bangkit berdiri dan membungkuk dengan hormatnya kepada Tin Siong. Selamat sore, Toa Kong Chu. Cuan muda terbesar Tin Siong hanya mengangguk saja sambil lalu dan menoleh kepada Licin sambil berkata, Kita sudah sampai ke rumah kami, mereka menghampiri rumah itu dan setelah tiba di seram di depan di mana terdapat meja dan bangku pemuda itu berkata dengan senyum ramah, Silakan tunggu sebentar, nonamu. Aku akan memberitahu tentang kunjunganmu kepada keluarga kami. Licin tersenyum dan mengangguk, dalam hatinya ia merasa beruntung bahwa demikian mudahnya ia dapat berdekatan dengan keluarga ini sehingga ia dapat menyelidikinya. Ia lalu duduk di atas bangku menghadapi taman bunga. Ia mengagumi beberapa ekor kupu-kupu yang beterbangan dari bunga ke bunga mencari madu. Betapa indahnya pemandangan itu, demikian serasi dan cocok dengan keadaan tempat yang tampak tenang dan pentram itu. Suara banyak kaki membangunkan Licin dari lamunannya. Ketika melihat serombongan orang datang bersama Tin Siong, ia segera bangkit berdiri. Dengan wajah berseri Tin Siong memperkenalkan Licin kepada keluarganya. Ini adalah nona Bu Licin seperti yang ku ceritakan tadi. Nona Bu, ini adalah ayahku, ibuku, dan kedua orang pamanku. Licin memberi hormat kepada mereka. Ia melihat betapa ayah pemuda itu seorang yang usianya sebaya dengan ayahnya dan bertubuh tegap, nampak gagah akan tetapi lembut. Ibu pemuda itu pun seorang wanita yang usianya sudah 40 tahun lebih, masih nampak cantik dan lemah lembut. Juga dua orang pamannya itu kelihatan sopan dan lembut. Agaknya keluarga Chia itu merupakan sebuah keluarga yang terpelajar, biarpun pakaian mereka sederhana dan tidak memberi kesan kaya, namun sikap mereka seperti sikap keluarga bangsawan yang terpelajar. Nona Bu, silakan masuk, mari kita bicara di ruang tamu saja, kata ayah Tin Siong dengan sikap ramah. Yang lain-lain, juga tersenyum ramah sehingga Licin terpaksa bersikap hormat. Ia mengikuti mereka memasuki sebuah ruangan yang cukup luas dan di situ terdapat sebuah meja besar dan banyak bangku. Licin dipersilakan duduk dan lima orang pihak cuan rumah itu pun duduk mengelilingi meja. Nona Bu ini seorang gadis yang amat liai, ibu, kata Tin Siong kepada ibunya. Bayangkan saja, seorang diri ia mampu bertahan menghadapi pengeroyokan. Tiga orang ketua Kim Chu Pang ayah ibu dan kedua paman Tin Siong memandang kepada Licin dengan pandang macu kagum sehingga Licin merasa malu dan cepat berkata, Kalau tidak datang Chia Kong Chu ini, tentu aku sudah celaka. Ah, aku hanya percaya bahwa mereka akhirnya akan kalah mengeroyokmu, nona Bu. Harap jangan merendahkan diri. Ayah, ibu dan para paman, nona Bu ini merasa tertarik sekali dengan nama keluarga Chia dan ia menyatakan ingin berkenalan, maka aku mengajaknya singgah di sini, engkau masih muda sudah memiliki kepandayan tinggi, sungguh membuat aku kagum sekali, nona Bu, kata Chia Kun, ayah dari Tin Siong, sambil memandang kagum. Ah, saya masih banyak belajar, paman, kita sudah berkenalan, engkau dapat dibilang seorang sahabat dari Tin Siong, maka kami harap engkau suka tinggal di sini selama beberapa hari, nona Bu, kata pula ibu Tin Siong sambil tersenyum ramah. Terima kasih atas kebaikan hati paman dan bedi, kata Licin, menerima tawaran itu. Memang ia hendak menyelidiki, maka penawaran itu sungguh membuat hatinya senang. Apakah keluarga Chia hanya terdiri dari paman bertiga, bibi, dan saudara Chia Tin Siong tanyanya sambil lalu. Chia Kun tersenyum. Ah, tidak. Masih ada lagi seorang putra kami yang lain bernama Chia Tin Hon, adik Tin Siong, dan ibuku yang sudah tua, nenek Chia yang selalu berada di pondok belakang di tengah taman belakang rumah kami ini, Licin mengangguk-angguk. Hatinya semakin tertarik. Di antara mereka semua, agaknya hanya Tin Siong dan adiknya yang bernama Tin Hon itu yang patut dicurigai. Bukankah ayahnya memberitahu bahwa si kendok hitam itu seorang yang masih muda? Ayah dan dua orang paman Tin Siong bukan orang muda, maka mereka tidak perlu dicurigai. Akan tetapi pantaskah kalau ia mencurigai Tin Siong yang tampak begitu lembut dan baik hati? Ia harus berhati-hati, jangan sampai salah tuduh dan membuat permusuhan dengan keluarga yang tampaknya merupakan keluarga terhormat dan baik ini. Akan tetapi masih ada seorang pemuda lagi, yaitu adik Tin Siong yang bernama Tin Hon. Siapa tahu kalau-kalau pemuda yang kedua itu pantas dicurigai. Malam itu Licin dijamu makan kemudian ia diberi sebuah kamar yang letaknya di bagian belakang gedung itu. Sebuah kamar yang mungil dan bersih, dan daun jendelanya menghadap ke taman belakang yang amat luas. Ia memasuki kamar itu dan dari situ ia dapat melihat sebuah pondok yang bercat kuning, nampak mungil dan indah, letaknya di bagian belakang taman. Ia teringat akan cerita cuan rumah tadi. Agaknya di sana tinggal nenek Chia. Ia sudah dipersilakan mengasuh di kamarnya oleh keluarga cuan rumah. Suasana pada malam itu sunyi sekali. Timbul keinginan hati Licin untuk keluar dari kamar dan mulai dengan penyelidikannya. Ia bersyukur bahwa kamarnya menghadap taman sehingga kalau ia ketawan berkeliaran di taman, ia dapat mengatakan bahwa ia jalan-jalan dan mencari hawa sejuk di taman itu. Taman itu memang indah karena dipasangi lampu-lampu teng di sana-sini. Agaknya memang seringkali keluarga itu berjalan-jalan di situ pada malam hari maka dipasangi begitu banyak teng, lampu gantung. Dengan hati-hati Licin membuka daun jendela kamarnya. Malam belum larut, bahkan baru saja mulai. Dengan perlahan ia meloncat keluar dari jendela dan menutupkan kembali daun jendela kamarnya dari luar. Ia sudah berdiri di pinggir taman, lalu mengambil jalan kecil yang terdapat di taman itu. Tiba-tiba ia menyelinap di balik sebatang pohon cemara karena mendengar suara orang. Ternyata yang bicara itu adalah empat orang sambil berjalan-jalan di dalam taman. Ketika Licin memperhatikan, ia melihat bahwa dua di antara mereka adalah Chiahok dan Chiabok, kedua paman Tin Sung yang sore tadi ikut menyambutnya. Ia merasa tidak enak kalau sampai ketahuan, maka ia sudah siap-siap untuk mencari alasan kalau mereka itu melihatnya. Akan tetapi agaknya mereka berdua tidak melihatnya karena sedang bercakap-cakap dengan serius sekali kepada dua orang yang baru dilihat Licin sekarang. Yang seorang bertubuh tinggi besar dan bersuara besar dan orang kedua pendek sekali akan tetapi tubuhnya kekar. Si Cebol itu kalau bicara suaranya terdengar sengau dan asing. Ketika mereka berjalan di bawah lampu, Licin dapat melihat bahwa yang tinggi besar itu berpakaian seperti seorang Panglima dan orang Cebol itu berpakaian asing dengan pedang panjang agak bongkok tergantung di punggungnya. Pendapat Nenek Chiah memang tepat, kata si Cebol. Panglima Un dan pembesar Ji itu harus lebih dulu disingkirkan dari muka bumi, baru gerakan kita akan berjalan lancar. Hanya sukarnya, kedua orang itu selalu terjaga oleh pengawal-pengawal yang kuat, benarkah itu, cuan Yasuki tanya Chiahok. Melihat nama Yasuki, mudah diduga bahwa orang Cebol itu adalah seorang Jepang. Kalau kurang yakin, tanya saja kepada Foa Chiangkun, perwira Foa, jawab Yasuki. Perwira tinggi besar itu mengangguk-angguk. Keterangan cuan Yasuki itu memang benar. Semenjak penyerangan yang gagal itu, Un Chiangkun dan Ji Taijin, pembesar Ji, selalu dikawal oleh beberapa orang pengawal yang kuat. Kini empat orang itu telah berjalan jauh, sudah hampir sampai ke rumah dan Li Qin tidak dapat mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut. Ia tidak mengerti apa yang dibicarakan mereka itu, akan tetapi dapat menduga bahwa mereka itu baru saja meninggalkan pondok di belakang gedung yang menjadi tempat tinggal Nenek Chia. Timbul keinginannya untuk menyelidiki Nenek Chia. Setelah empat orang itu memasuki rumah, barulah Li Qin berani keluar dari tempat persembunyiannya dan melanjutkan berjalan perlahan-lahan mendekati pohon di belakang itu. Tiba-tiba dari depan terlihat sesosok bayangan berkelebat. Cepat sekali gerakan orang itu dan tidak terduga sama sekali oleh Li Qin sehingga ia tidak keburu bersembunyi dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang pemuda. Dalam bayangan yang agak gelap karena sinar lampu tidak tepat menyinari wajah orang itu, Li Qin mengenalnya sebagai Chia Tin Siong. Maka ia pun segera mengucapkan salam. Selamat malam, saudara Tin Siong. Selamat malam, nona Bu. Engkau tentu nona Bu Li Qin, bukan ehaha Li Qin berseru heran, akan tetapi saat itu si pemuda mendekati sehingga wajahnya tersinar lampu dan baru ia melihat bahwa pemuda itu, walaupun mirip Tin Siong, akan tetapi ternyata bukan pemuda itu. Agaknya sedikit lebih muda dan lebih tampan. Pemuda itu memiliki wajah yang jenaka, selalu tersenyum dan matanya bersinar tajam. Akan tetapi matu itu selalu tersenyum pula seperti bibirnya. Ah, Siong ke, kakak Siong, kiranya sekali ini tidak membual. Nona memang cantik jelita dan liai, sayang salah mengenal orang. Aku adalah Cia Tin Han, adik dari Siong ke, ucapannya yang memuji itu terdengar begitu wajar dan tidak dibuat-dibuat sehingga kedua pipi Li Qin berubah kemerahan. Untung sinar lampu itu memang sudah kemerahan sehingga merahnya kedua pipinya tidak tampak. Maafkan aku yang salah lihat, saudara Cia Tin Han, Li Qin cepat berkata. Ia adalah seorang gadis pemberani dan cerdik sehingga tidak menjadi gugup oleh kekeliruannya tadi. Aku sedang menikmati malam indah di taman ini, ia lebih dulu menjelaskan sebelum ditanya sehingga pertanyaan yang sudah tergantung di bibir pemuda itu tidak jadi dikeluarkan. Sama saja dengan aku Tin Han berkata, tetap bersikap gembira penuh senyum. Aku pun kesal dalam kamar, mencari udara sejuk di sini dan kebetulan saja bertemu denganmu, nonamu. Akan tetapi pertemuan ini membahagiakan hatiku karena dapat berkenalan denganmu. Kenapa ketika tadi aku diterima keluargamu, engkau tidak berada di sana saudara Tin Han wah, tidak enak sekali kalau engkau menyebut aku dengan saudara segala kalau begitu aku akan menyebut Kong Chu, lebih celaka lagi. Aku paling tidak suka sebutan itu, membayangkan seorang pemuda yang tinggi kedudukannya sebagai bangsawan atau hartawan. Hem, kalau begitu, aku harus menyebutmu bagaimana? Berapa usiamu sekarang? Li Chin mengerutkan alisnya, akan tetapi karena pertanyaan itu diajukan dengan spontan dan tidak mengandung rayuan, ia pun menjawab sejujurnya. 19 tahun, nah, kalau begitu aku lebih tua setahun. Sudah sepatutnya engkau menyebut aku koko, kakak, tidak bisa Li Chin menjawab cepat sambil tersenyum. Engkau sendiri menyebutku nona, mana mungkin seorang nona menyebut hambanya dengan koko Tin Han terbelalak dan dia pun tertawa. Tawanya lepas bebas dan kalau dia tertawa, wajahnya berubah seperti wajah kanak-kanak, lucu tampaknya. Hahaha, engkau pandai dan akulah yang bodoh. Orang yang disebut koko oleh seorang gadis seharusnya menyebut gadis itu Moi Moi, adik perempuan. Bukankah begitu, Chin Moi begitu baru benar, Hanko? Aku heran sekali. Apa yang mengherankan hati seorang gadis pandai sepertimu, Chin Moi wajahmu memang mirip wajah saudara Tin Siong, akan tetapi engkau berbeda sekali. Engkau begini jenaka dan gembira, sedangkan kakakmu itu, dia memang halus dan lemah lembut. Bukan itu saja. Dia pandai dan juga memiliki ilmu silat yang amat lihai. Sedangkan aku, engkau tentu juga lihai, kata Licin. Aku? Hahaha, nenekku tentu akan terpingkal-pingkal mendengar engkau mengatakan aku lihai. Seperti yang sering kali ia katakan, aku seorang pemuda yang bodoh, lemah dan pandainya hanya berkelakar dan tertawa. Kata nenek, aku seorang penganggur yang hanya menghabiskan uang saja. Mana bisa aku dibandingkan dengan kakak Ciatin Siong? Seperti bumi dan langit, aku buminya dan dia langitnya. Eh, ngomong-ngomong, mana sih yang lebih penting dan berguna antara bumi dan langit? Licin sendiri terteguan mendengar pertanyaan yang aneh itu. Akan tetapi ia menanggapi, dan berpikir-pikir. Mana yang lebih berguna antara bumi dan langit? Keduanya sama pentingnya. Tanpa bumi kita tidak dapat hidup, dan tanpa langit pun tidak dapat hidup. Bumi tempat kita bertijak dan mendapatkan makanan, dan langit mempunyai matahari dan hujan. Akan tetapi yang lebih dekat dengan manusia adalah bumi, Tin Hon memandang Wi Chin dengan sinar macu berseri. Engkau memang cerdik, Chin Moi. Engkau tahu bahwa yang penting bukan hanya mereka yang berada di atas, akan tetapi yang berada di bawah tidak kalah pentingnya. Hem, inilah yang memberdakan engkau dengan kakakmu. Dia begitu serius dan lembut pendiam, engkau begini jenaka dan suka bercanda, seolah-olah tidak memikirkan hari depan. Mengapa manusia harus memikirkan hari depan? Mengharapkan hari depan? Masa depan hanya hayal. Mengapa pula mengenangkan masa lalu? Masa lalu sudah mati, sudah lewat. Bagaiku yang terpenting adalah hari ini, saat ini, saat demi saat. Saat ini aku berbahagia, itu saja sudah cukup bagiku Honko. Engkau bicara tentang bahagia. Apa sih bahagia itu? Aku tidak pernah menemukannya Li Chin terbawa oleh ucapan Tin Hon yang nampaknya seperti main-main namun kata-katanya mengandung makna yang dalam. Apakah bahagia itu Tin Hon mengerutkan alisnya lalu tertawa, Haha, bagaimana bahagia itu aku tidak dapat menerangkannya. Kasehan engkau yang tidak pernah merasakan bahagia, Chin Moi, padahal bahagia itu sudah ada pada dirimu, tak pernah meninggalkanmu. Apa? Bahagia tidak pernah meninggalkan aku? Apa maksudmu? Mengapa aku tidak pernah merasakannya? Tanya Li Chin terheran-heran. Dengarkan baik-baik, Chin Moi. Aku sendiri tidak dapat menggambarkan bahagia itu. Bahagia adalah suatu keadaan, bukan perasaan. Seperti juga kesehatan. Kalau engkau sakit, barulah engkau mendambalkan kesehatan. Akan tetapi kalau engkau sedang sehat, engkau tidak merasakan itu, tidak dapat menikmatinya. Demikian pula dengan bahagia. Dalam keadaan sengsara karena suatu sebab, engkau mendambalkan kebahagiaan. Kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan engkau tidak bahagia, maka engkau tidak lagi membutuhkan bahagia. Mengapa? Karena dalam keadaan itu engkau sudah berbahagia. Hanya saja, seperti juga kesehatan, engkau tidak merasakannya. Mengapa? Karena nafsu. Nafsu selalu menghendaki yang menyenangkan, yang lebih, sehingga dalam keadaan apapun kita berada, mengejar yang lain lagi, dan demikianlah seterusnya manusia tidak dapat merasakan bahagia sejak lahir sampai mati Li Chin memandang takjub. Wah, engkau bicara seperti seorang hwasyo, pendeta budis, atau tosu, pendeta toasim, saja. Dari mana engkau mendapatkan pelajaran itu semua, hanko bukan pelajaran tentang hidup. Pelajaran hanya boleh dihafalkan belaka dan tanpa penghayatan, pelajaran hanya akan merupakan slogan kosong belaka. Nenek bilang aku harus membuka matu dan waspada melihat segala di sekelilingku dan juga apa yang terjadi di dalam dan di luar diriku. Yang ada hanya pengamatan. Dari pengamatan ini timbul pengertian, lalu penyerahan terhadap kekuasaan mutlak dari Tuhan Yang Maha Kasih, wah, hebat. Kalau begitu, engkau berbahagia dalam hidupmu, hanko aku tidak mengerti dan tidak tahu. Yang ku tahu adalah bahwa aku bukan tidak terbahagia. Aku menerima segala sesuatu yang menimpa diriku dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, Karena kehendak Tuhan terhadap manusia selalu benar, baik dan sempurna. Dalam pahitnya obat terkandung khasiat yang hebat, bukan? Demikian pula, dalam pengalaman yang kita anggap pahit itu terkandung hikmah yang tidak atau belum kita ketahui, ampun. Kalau aku tidak melihat wajahmu, tentu ku kira ucapan-ucapan itu keluar dari mulut seorang kakek tua renta yang sudah masak oleh pengalaman hidup. Haha, nenek bilang, cukup, hanko. Entah apa lagi yang dibilang nenekmu, akan tetapi aku menjadi tertarik sekali untuk mengetahui, Hernanusia seperti apakah nenekmu yang kau agung-agungkan itu, nenek? Ia seorang manusia yang hebat. Biarpun sudah tua, semangatnya masih seperti orang muda dan kepandainya. Wah, semua ilmu yang menjadi pusaka keluarga cia mengalir darinya, Kalau begitu, engkau tentu mempelajari banyak ilmu darinya dan ilmu silatmu tentu tinggi sekali, siapa bilang? Aku paling tidak suka ilmu silat-ilmu silat itu hanya menyusahkan orang lain, kegunaannya hanya merusak, tidak membangun, Hem, aku tidak setuju dengan pendapatmu ini, hanko. Seperti juga ilmu lain, baik buruk kegunaannya tergantung dari mereka yang menggunakannya. Api itu baik dan bermanfaat, akan tetapi kalau dipergunakan untuk membakar rumah orang lain, ia menjadi alat yang mengerikan dan jahat. Pisau dapur itu berguna sekali sebagai alat dapur yang baik, akan tetapi bagaimana kalau dipergunakan untuk menusuk perut orang? Demikian juga ilmu silat. Kalau dipergunakan untuk memeladiri dan menentang orang-orang yang melakukan kejahatan maka ia merupakan ilmu yang baik. Akan tetapi kalau dipergunakan untuk memaksakan kehendak sendiri dan mencelakai orang tentu saja menjadi alat yang jahat, Tin Hon bertepuk tangan memuji, Hebat, engkau masih begini muda sudah memiliki ilmu yang tinggi dan pandangan yang luas. Nenek tentu akan girau sekali untuk mengenalmu. Aku pun ingin sekali berkenalan dengan nenekmu, Hanko, kata Lee Chin yang teringat lagi akan tugasnya menyelidiki keluarga Chia. Mengapa tidak? Kalau begitu, mari sekarang juga kita temui nenekku. Setelah berkata demikian, Tin Hon memegang tangan Lee Chin dan ditariknya gadis itu menuju ke pondok mungil. Lee Chin terkejut sekali akan tetapi merasa betapa tarikan tangan itu wajar saja, seperti dilakukan seorang sahabat baik yang sudah dikenalnya bertahun-tahun, sama sekali tidak mengandung niat kotor. Padahal, baru saja, belum ada sejam ia mengenal Tin Hon. Mereka tiba di depan pintu pondok, Tin Hon melepaskan tangan Lee Chin dan berteriak, Nek! Nenek, yang baik! Ini aku Tin Hon yang datang, hendak memperkenalkan seorang Dewi kepada nenek Lee Chin kembali terkejut. Pemuda yang riang jenaka ini agaknya amat akrab dengan neneknya maka dia berani berteriak-teriak seperti itu, seolah neneknya itu seorang sahabat saja. Dari dalam pondok terdengar suara wanita, Hei, berandal! Pintunya tidak terkunci. Bawa saja Dewi Mo masuk Lee Chin merasa mukanya panas karena jengah mendengar nenek itu menyebutnya sebagai Dewi Nyatin Hon. Akan tetapi pemuda itu tertawa dan mendorong daun pintu yang ternyata hanya tertutup tidak terkunci. Dalam pondok itu ada beberapa lampu penerangan sehingga keadaannya terang-benerang. Pondok itu hanya mempunyai sebuah kamar dan selebihnya dalam bentuk bengkok merupakan ruangan duduk yang cukup luas. Seorang nenek yang usianya sudah mendekati 70 tahun duduk di sebuah kursi menghadapi meja besar dan sebatang tongkat dengan kepala berukir kepala naga. Bersandar di dinding, di sebelahnya. Nenek itu rambutnya sudah putih semua, akan tetapi wajahnya masih segar dan mukanya berserip penuh senyum seperti muka tin hon. Sepasang mata, tua itu masih tajam bersinar ketika mengamati wajah Lee Chin, kemudian terdengar ia berkata, Berandal, inikah Dewi Mo? Siapakah namamu? Nona muda Lee Chin memberi hormat dan tidak marah karena ucapan Dewi Mo itu diucapkan seperti bergurau. Nama saja Bu Lee Chin, nek, ia pun tidak ragu-ragu menyebut nenek seperti yang dilakukan tin hon. Nenek yang baik, nona Bu Lee Chin adalah tamu keluarga kita, ia datang bersama kakak tin siong, tin hon menjelaskan. Hem, engkau datang bersama tin siong? Kenapa anak itu tidak memberi tahu kepadaku nek, adik Lee Chin ini selain cantik jelita juga lihai sekali ilmu selatnya. Selong ko yang memberi tahu kepadaku, kata pula tin hon, duduklah kalian, kata nenek itu dan tin hon juga mempersilahkan Lee Chin untuk duduk berhadapan dengan nenek Chia, terhalang meja besar. Siapakah gurumu, nona Aih, nek, Chin, moi ini tidak suka disebut nona. Sebut saja namanya tin hon menjelaskan neneknya. Begitukah? Bagus. Nah, Lee Chin, katakan kepadaku siapa nama gurumu, dari gurunya aku dapat menilai kepandayan muridnya, Lee Chin berpikir sejenak. Kalau ia mengaku bahwa gurunya so tek bun, tentu mereka akan menjadi curiga. Yaitu kalau benar seorang anggota keluarga Chia yang melukai ayahnya. Akan tetapi mereka tidak mempunyai urusan dengan ibu kandungnya, maka ia pun menjawab dengan singkat. Nama julukan guruku adalah Ang Tok Moli, mendengar disebutnya nama ini, tin hon tampak biasa saja, akan tetapi nenek Chin mengerutkan alisnya. Ang Tok Moli? Wah, engkau murid Ang Tok Moli? Kalau begitu tentu ilmu silatmu tinggi sekali, apalagi ilmu pukulan Ang Tok Chiang, tangan racun merah Lee Chin mendapat kesempatan untuk melepas sumpannya. Ah, tidak berapa hebat, nek. Tidak sehebat Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, milik keluarga Chia yang amat terkenal di seluruh dunia Kang Owi Tuhem, engkau sudah mendengar pula tentang Hek Tok Chiang? Tentu menarik sekali kalau diadu dengan Ang Tok Chiang. Ingin sekali aku menyaksikan kepandayanmu, Lee Chin. Chin hon, kau, apakah nenek sudah lupa lagi? Aku bukan siong ke, aku hanya pandai mencatur, menulis sajak dan meniup suling. Ah, ya, aku melihat engkau membawa suling di ikat pinggangmu, Chin moi. Boleh aku meminjamnya sebentar untuk dimainkan nanti saja, Chin hon? Maksudku engkau panggilkan salah seorang pamanmu atau kalau ada tin siong ke sini, sekarang juga. Hayo cepat tin hon mengangguk dan dia pun keluar dari pondok itu. Setelah ditinggal sendiri berhadapan dengan nenek itu, Lee Chin tidak menyanyiakan kesempatan itu. Nek, bagaimana pendapatmu tentang kerajaan sekarang ini maksudmu? Apakah kaisarnya baik dan setujukah nenek melihat tanah air bijajah bangsa mancu kaisar? Kian Leong memang seorang kaisar yang baik, akan tetapi bagaimanapun juga dia seorang mancu, seorang asing yang telah menjajah bangsa dan tanah air kita. Kata nenek itu penuh semangat. Akan tetapi aku mendengar bahwa banyak tokoh kangong, para pendekar mendukung kaisar ini, pancing pula licin. Itulah yang menjemukan. Percuma saja mereka menyebut diri pendekar kalau mendukung penjajah. Seorang pendekar harus berjiwa patriot, berusaha melepaskan belenggu penjajahan dari tangan bangsa. Kalau tidak begitu, tidak pantas mereka menyebut diri mereka pendekar, berdebar jantung licin. Ia sudah mendekati pembukaan rahasia siapa yang melukai ayahnya. Ia memberi umpan terus. Saya bahkan mendengar bahwa pendekar besar yang bernama Song Tian Li itu kini bahkan menjadi panglima besar di kota raja, nek. Bagaimana pendapat nenek tentang orang itu nenek cia mengepal tinju? Song Tian Li menjadi antek penjajah. Sungguh mengemaskan. Dia agaknya belum pernah merasakan kekejaman penjajah. Tidak seperti kami. Suamiku dibantai orang mamcu, juga tiga orang di antara anak-anakku. Aku hidup menderita sejak muda, baru setelah anak-anakku menjadi besar hidupku agak lumayan. Akan tetapi sakit hati ini tidak pernah habis sebelum pemerintah penjajah terjungkah dan tanah air kembali kepada bangsa kita. Bagus, pikir licin. Ia merasa semakin mendekati kenyataan dan penemuan si kedok hitam yang ia hampir yakini tentu berada di dalam keluarga ini. Bagaimana pendapat nenek tentang bangcu soetek bun? Dia adalah seorang gagah perkasa, seorang pendekar sejati yang terpilih menjadi bangcu, bukan pada saat itu terdengar suara tin hon. Mari, paman hok, nenek yang memanggilmu. Hayo cepat, khawatir nenek menjadi tidak sabar lagi dan aku yang akan kena damprat nanti karena lama mengundangmu. Mendengar suara tin hon, nenek chia tidak menjawab pertanyaan licin yang terakhir tadi. Ia tersenyum lebar. Nah, itu si berandal datang bersama chia hok, puter aku yang kedua. Licin menjadi kecewa akan tetapi ia menelan saja perasaan itu dan memandang ke arah pintu pondok. Pintu terbuka dan muncullah tin hon bersama chia hok yang ikut menyambutnya ketika pertama kali ia datang. Ibu memanggil ku tanya chia hok setelah dipersilakan duduk. Begini, hok. Aku ingin engkau bermain silat sebentar untuk menguji kepandayan licin ini. Ia adalah murid ang tok mo li maka aku ingin melihat kepandayannya, terutama pukulan ang tok chiang. Kau boleh menggunakan hektok chiang, akan tetapi bukan untuk mencederai, melainkan hanya untuk menguji kekuatan pukulannya, agaknya chia hok sudah biasa menerima perintah dari ibunya dan sedikitpun dia tidak berani membantah. Dia memandang kepada licin dan bangkit berdiri dari kursinya. Mari silakan, nonamu. Licin memandang ragu. Aku, aku tidak ingin melukai orang. Dalam pertandingan, betapapun hati-hati kita, tentu kemungkinan untuk terluka besar sekali. Aku sebagai tamu sungguh tidak pantas untuk melukai tuan rumah, haha jangan khawatir, cin moi. Engkau tidak akan dapat melukainya. Paman chia hok ini ilmu silatnya hebat, hanya ayahku dan kakakku saja yang mampu mengalahkannya. Dan engkau juga jangan takut, paman hok tentu tidak akan mau melukaimu, kata tin hon. Ucapan pemuda itu membuat licin kehabisan akal untuk menolak uji ilmu itu karena pemuda itu meniadakan segala macam kekhawatirannya. Terpaksa ia bangkit berdiri dan menjurah kepada nenek chia. Harap nenek tidak menertawakan ilmu kuya ek dangkal, sudahlah jangan merendahkan diri lagi, cin moi. Aku pun ingin sekali melihat apakah engkau juga mampu mengatasi paman hok. Kalau menurut cerita kakak si ong, engkau tentu akan dapat menangkan pertandingan ini, tin hon, jangan cerwet engkau. Lebih baik singkirkan kursi-kursi itu untuk memberi ruangan yang lebih luas untuk licin dan pamanmu, bentak nenek chia sambil melotot dibuat-buat kepada cucunya.